Hey yo, what's up guys? Welcome to Aufi22 Kembali lagi dengan saya, Fikri Jadi, hari ini saya akan menelusuri tempat terbengkalai lagi Yaitu apartemen terbengkalai yang terletak di Surabaya Pinggir Surabaya sih, daerah Sidoarjo Hampir ke Sidoarjo Nggak usah lama-lama lagi, let's go Kita langsung ke tempatnya Pertama-tama, sebelum gue review tempatnya Lo lihat sendiri, ini udah terbengkalai banget Di sini ada parkirannya Ini mobilnya pun bahkan tidak terawat Dan untuk bangunannya sendiri Ini guys, bangunannya guys Let's go, kita masuk Wow Gue dari depan aja Rasanya udah merinding guys Permisi Assalamualaikum Kita mau lewat Ini lewat mana ya Ini agak sedikit gatel sih Pasti kalau lewatnya kayak gini Tapi ya nggak apa-apa lah Namanya juga Adventure Cari jalan mana ya Kayaknya harus Sedikit peri deh Yuk lah Lihat sendiri guys Ini benar-benar terbengkalai Oke, kita udah masuk ke areanya guys Permisi Assalamualaikum Ternyata seperti ini guys Untuk bangunannya guys Ayo kita explore Lebih dalam lagi Wow Keren banget sih ini Jangan lupa subscribe Channel gue guys Dan like Kalau menurut lo Video gue bagus Dan bagi lo yang punya Rekomendasi tempat-tempat Mengerikan lainnya Lo bisa komen aja di bawah Nanti Gue akan langsung Cus kesana Tempatnya cukup Creepy Dan besar sekali guys Untuk lahannya Dan lo lihat Sendiri Ini bukan cuma Satu gedung yang terbengkalai Namun Sekitar 2-3 gedung Dan ini Di depan saya Ada gedung lagi Yang terbengkalai Ini tower 1 Dan yang saya Tempati sini Sekarang Tower 2 guys Lo lihat Itu tower Yang satunya Gila loh guys Tempat sebesar ini Bisa terbengkalai Sayang banget ya Dan mungkin Daripada Kita berlama-lama Di lantai 1 Ayo kita Menuju ke Lantai 2 Sekuila Disini masih ada sofa Sofa guys Ini sih lumayan ya Kalau misalkan Kita lagi butuh Dana darurat Sofanya bisa Dibawa ke rombengan Oke next Disini cukup creepy juga Kita lihat Disini Apa-apa Ini Basementnya Guys Mungkin Mungkin gak ya Kita bisa Turun ke sini Kita cari aja Nanti Jalan Sekarang Kita cari Tangga Naik dulu Dimana ya Oh ini guys Tangganya Kok gak ada liftnya ya Aslinya gue pengen naik lift Biar gak capek gitu Tapi Gak mungkin lah Kalau tempat terbengkalnya Kita naik lift Takutnya nanti Liftnya akan lama Gak dipakai Gak pernah di maintenance Pastinya rawan ya guys Lu lihat guys Permisi Sayang banget loh ini Sumpah Ini apa ya guys Ini mungkin kamar ya Bekas kamar dulu Dan ini ada kayak Washtafel Washtafel Entah ini Washtafel Atau Buat Dapur ya guys Kayaknya sih Antara dua itu Kok bisa ya Seperti ini Mari kita hunting lagi Gue akan naik Sampai lantai atas sendiri Sampai ke rooftop Jadi biar Lu bisa Melihat Dengan jelas Ya kalau bisa Memungkinkan Naik ke rooftop Saya akan Ngeruftaf Kalau gak Memungkinkan Jalannya ya Mungkin sampai Disini aja sih Oke kita Jeladai Lebih Atas lagi Coba sih Kesini Oh ini guys Ini ada kamar mandi Disini guys Aduh Jalan buntu Kesini guys Oke let's go Kita cari tangga aja Kita naik aja Jalan buntu Oke Jalan buntu Jalan buntu Jalan buntu gue sekarang disini sendirian guys rasanya creepy banget sumpah ini bulu gue rasanya merinding anjir tapi enggak papa ini kayaknya sama semua sih untuk lantainya kita naik aja ke atas biar enggak memakan waktu oke naik lagi aja dan sekarang kita udah di lantai berapa ya kita lihat dari sini untuk pemandangan sekitarnya sih seperti ini ini tepat di tengah pusat kota dan berada di pinggir berjalan tol guys Hai ini sampai lantai berapa ya anjir lu lihat kayaknya tinggi banget anjir Hai wow bakal capek anjir kalau ke atas tapi enggak papa lah tapi enggak papa lah guys demi kalian semua saya rela capek-capek naik ke atas guys dan bagi lo yang bertanya-tanya bang kerjaan lu apa bang kok bisa nge-vlog nge-vlog dan kayak enggak ada batasan waktu untuk hunting hunting jadi guys untuk kerjaan gue gue mantan koordinator dan SPG juga pernah jadi SPG di mall guys kemudian saya juga pernah bekerja di bank OCBC sama yang terakhir sesuai dengan jurusan saya saya juga pernah bekerja ditambah karena saya lulusan S1 berikanan guys tapi ya gimana lagi namanya juga fashion setelah kontrak kerja saya habis akhirnya saya ingin hunting hunting guys pengen jalan-jalan ke tempat-tempat baru yang terbengkalai dan seru oke daripada gue terlalu banyak makan waktu untuk naik tangganya mungkin saya istirahat dulu ya guys capek banget anjir bener gue duduk jadi guys kalau misalkan di tempat-tempat terbengkala yang seperti ini yang gue takutin itu apa bukan hantunya tapi hantu juga nakutin sih tapi yang paling nakutin itu misalkan kalau ada maling atau pembunuh atau apalah nah itu yang paling gue takutin guys jadi bagi lo yang ingin mengikuti jejak saya hati-hati ya guys dan siapin perbekalan yang matang kalau ke tempat-tempat terbengkalai ini gue udah di lantai tujuh mungkin saya explore sedikit untuk lantai ini biar kalian tahu guys tadi kan udah di sisi yang kanan sekarang kita coba sisi yang kiri guys dan penampakannya seperti ini sih wah capek banget anjir naik sampai ke lantai tujuh itu ya kita skip aja videonya akhirnya saya lanjutin naik ke lantai paling atas guys see ya yuk guys jadi singkat cerita gue udah mau sampai ke rooftop dan gue menemukan pemandangan yang cukup epic juga buat lo lihat jadi disini ada gedung yang terbengkalai jadi disini ada gedung yang terbengkalai satunya dan disini ada gedung yang terbengkalai satunya lihat ini guys bisa di lu lihat blok apartemen yang sebesar ini guys bisa terbengkalai bisa terbengkalai dan let's go kita lanjutin perjalanan oke disini cukup banyak semak semak ini membuat kaki saya gatal dan daripada durasinya kepanjangan kita singkat aja dan saya skip nanti kalau udah sampe rooftop kita play lagi videonya kalau lebih kayak gini sih untuk sebelah sini dan ini kayaknya kamar-kamar dulu guys tapi atapnya udah runtuh seperti ini lo lihat juga kan oke gak usah banyak pacok let's go setelah sekian anak tangga dan sekian purnama guys akhirnya saya mendapatkan cahaya ilahi lo lihat sendiri gue udah sampe rooftopnya guys seperti ini rooftopnya wow wow oke kita ke atas menuju pintu kemenangan dan gue punya saran bagi kalian yang suka menjelajahi tempat-tempat terbengkalai hati-hati ya guys karena kalau tempat-tempat seperti ini takutnya itu bangunannya udah tua dan gampang robo utamakan safety yang paling utama ya dan rooftopnya seperti ini ya gak besar sih untuk rooftopnya dan cukup memuaskan dan cukup creepy juga oke oke kita coba jelajahin lagi tempat tidurnya ya anjay panas banget anjay di rooftop ini sebenernya ada sekitar 2-3 gedung sih guys tapi kalau aku jelajahin semua kayaknya gak mungkin sih pasti dimarahin security makanya kita udahan aja ya mungkin untuk petualangan kali ini sampai disini dulu dan bagi kalian yang suka video gue jangan lupa di like and subscribe guys terus jangan lupa untuk rekomendasi tempat-tempat lainnya juga eh BTW disitu ada celah guys kayaknya cukup menarik juga untuk kesana nah gak jadi selesai guys videonya guys ini rooftopnya tanahnya gambut sih bisa ditanamin kayaknya jadi sawah gitu eh ternyata jalan buntu guys dan kalau lo lihat di bawah ini udah jalan kematian guys jadi gak mungkin kita telusurin yang kesini dan ini juga cukup beresiko guys oke thanks udah tonton video ini sampai habis support gue terus agar channel gue berkembang dan see ya di kolom di kolom di kolom kita bari har b du selamat menikmati